Intro Seiring dengan perkembangan teknologi dan minat masyarakat yang semakin besar dalam bidang industri kecantikan rambut dan lekap, kami meluncurkan program belajar dengan sistem hybrid, yaitu suatu program di mana peserta mendapatkan pengajaran dengan metode Rudi Hadiswarno secara online dan dapat melakukan praktek bersama mitra kami yang sudah tim hybrid ini dapat memudahkan para peserta Halo balik lagi di kursus Salon Mura di video kali ini aku mau baca curhatan dari Mbak Alwi Almahdi 8263 Saran dong bagaimana kalau dari kecil kurang kasih sayang orang tua dan apa-apa selalu sendiri tanpa bantuan dari sekolah sampai sekarang usia 25 buka usaha sendiri, salon dan sekarang konter HP tapi selalu dihina orang tua gimana supaya berkembang Mbak kamu ini hebat loh jadi sebenarnya gini loh ya terlepas dari kita kekurangan kasih sayang orang tua atau kekurangan kasih sayang pacar atau kekurangan kasih sayang siapa aja yang sekiranya itu menurut kita kita butuh perhatiannya itu gak ada masalah kalau kita merasa kurang tapi hal yang harus kamu perhatikan untuk dirimu sendiri ketika kamu tahu kalau orang terdekat kamu aja gak mau sayang sama kamu gak bisa sayang sama kamu kamu lebih harus sayang dengan dirimu sendiri kalau kamu disampai usia 25 tahun kamu bisa mengembangkan usaha menurut versimu sendiri itu bagus apakah kamu harus mendengarkan hinaan orang-orang di luar sana enggak enggak perlu didengerin enggak penting katakanlah masih tetap dihina sama orang tua jadi pertanyaannya saya kembalikan lagi ke kamu kenapa orang tua kamu bisa menghina kamu dengan pencapaianmu yang sekarang satu apakah kamu kurang mengerti sama orang tua dalam arti maaf kadang kita bekerja kita harus kasih orang tua entah itu sedikit entah itu banyak kasih hasil kerja kamu kalau kamu sudah ngasih tapi orang tuamu masih menghina kamu itu berarti orang tua kamu yang kurang aja ya tapi kalau kamu enggak ngasih tapi kamu dihina orang tua kamu mungkin uangnya kurang karena zaman sekarang ini perlu penting jadi jangan sampai hal-hal seperti itu kita tidak perhatikan oh iya kenapa ya orang bisa hina aku padahal aku ini apa-apa sendiri loh apa-apa enggak nyusahin orang loh memang benar kita tidak menyusahkan orang tapi apakah kita bisa bermanfaat sama orang sekitar kita itu orang tidak akan begini ya orang itu enggak akan begini kalau kita kasih merah-merah sama biru-biru duit kuncinya cuma itu aja orang bisa menghina kamu karena mereka tidak ikut merasakan uang kamu coba kamu cipratin sedikit-sedikit uang dari hasil kamu dia akan diem dan yang selanjutnya kenapa aku bilang kamu harus bermanfaat bagi orang lain sedikit banyak kita harus memberi ketika-ketika kita sukses supaya apa orang ini gak gampang mencaci kita kalau orang tua saja orang tua kita mencaci kita berarti ada yang kurang terkadang kita itu juga harus sadar diri ketika kita dihina dihina orang tua kita pasti merasa yang namanya jengkel pasti dan di pikiran kita akan ke doktrin aku loh apa-apa sendiri aku buka usaha sendiri berjuang sendiri gak nyusahin kamu anggapannya gak nyusahin orang tua kamu kasih modal saya aja kagak ya kan pasti kamu ada rasa seperti itu rasa sombong meskipun kecil kenapa giliran saya sukses kamu masih menghina saya kurang saya apa ya biasanya kita akan ada pikiran seperti itu jawabannya cuma satu kasih diam nanti gak ada cara lain untuk ngebukam itu jadi ketika kita merasa kita tidak dibantu sama orang tua biasanya rata-rata kita itu jadi pelit sama duit itu begini jangan justru justru ketika kita dihina sama orang tua kita kita tunjukkan dong ini loh aku yang tidak pernah kamu modalin yang tidak pernah kamu perhatikan aku bisa jadi orang ini loh hasil kerja saya meskipun saya bisa kasihnya sedikit tapi saya ngasihnya ikhlas saya carinya ini dengan penuh keringat saya ngasihnya juga penuh kasih lama-lama akan lulus sendiri gitu loh zaman sekarang gak orang lain gak saudara gak orang tua itu perlu duit sayang kasih pasti diam ya kasih jadi ketika kamu merasa kamu ini sendiri ya kamu gak sendiri ya kamu harus cintai dirimu sendiri cintai dalam arti jangan kamu kasih pikiran-pikiran di otak kamu nih ini gak perhatian sama aku aku selalu dihina-hina gak usah jangan dipikirin rugi kamu ini aku cerita aku sendiri aja ya supaya ada bahan pertimbangan untuk dirimu aku ini dari kecil ya aku tidak bilang saya terlahir dari orang kaya tapi garis keturunan nenek-nenek saya ini orang berduit bukan orang gak ada uang saya asli ponoroko saudara-saudara saya sekumpu-sekumpu saya itu gak ada orang kere gak ada orang kere semuanya kaya-kaya masih sekolah aja sudah naik mobil bayangin tuh masih sekolah aja sudah naik mobil bukan sekolah kuliah loh ya masih SMA udah naikannya mobil bukan orang kere dan aku apakah saya mendapatkan nasib yang sama enggak justru ketika saya sekolah saya nimah bareng temen-temenku sekolah nebeng ceritanya apakah dengan saya ibar kata tidak mendapatkan fasilitas yang sama itu saya jadi sedih terus saya jadi marah sama kakek nenek saya marah sama orang tua saya enggak justru saya happy di umur saya yang 34 tahun ini saya merasa senang ketika saya dulu sekolah saya diperlakukan selayaknya orang enggak perlu fasilitas yang gimana-gimana enggak usah diperhatikan atau disanjung-sanjung itu yang kayak gimana-gimana saya lebih senang hari ini saya mulai sadar ternyata yang dulunya saya dihina dulunya saya tidak diberikan fasilitas yang sama hari ini di usia 34 tahun saya bisa punya semuanya dengan cara membeli sendiri bukan dengan cara diberi difasilitasi oleh orang tua ada kebanggaan tersendiri oh ternyata saya ini bisa loh dan yang ibarat kata nih yang sepupu-sepupu saya ataupun teman-teman saya sebaya saya yang di saat itu jaya-jayanya anggapannya kemungkinan besar tidak bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan hari ini karena apa dari kecil sudah terfasilitasi belum pernah dengar yang namanya hinaan tapi kalau anak dari kecil sudah gampang setiap hari dengar hinaan cacian marah-marah dikucilkan segala macam mentalnya akan kuat ketika kita memiliki mental yang kuat dengan sendirinya ketika kita dewasa pikiran kita ini ke doktrin oh ketika nanti saya besar saya harus bisa cari uang banyak saya gak peduli saya ini kerja apa yang penting saya bukan mencuri saya bukan maling saya harus dapat uang banyak supaya saya bisa bangun rumah supaya saya bisa beli kendaraan sendiri saya harus kerja keras gak peduli kerja banting tulang segala macam gak usah gak malu kasarannya gitu mental kita terbentuk duluan justru kita harus senang ketika kita dihina jangan malah kamu marah marah kalian akan mengerti ketika kalian sudah kepala tiga kalian akan benar-benar mencermati oh iya ya dulu kehidupan saya itu seperti ini sekarang kehidupan saya seperti ini berarti yang kemarin-kemarin ini ibarat kata itu saya lagi pendidikan di gembleng pikiran dan mental saya supaya apa ketika kita sudah tidak didampingi sama orang tua kita kita ini strong kita bisa berdiri sendiri kita bisa makan kita bisa kasih anak keturunan kita ini penghidupan yang layak beda dengan kalau kita dari kecil ini terfasilitasi apa-apa akhirnya menjagain gitu loh gak akan bisa berkembang gak akan bisa mendapatkan sebuah nilai investasi ya beda dengan kalau kita dari kecil perih hidupnya kalau orang dari kecil hidupnya perih ya dihina orang segala macam dari dalam diri kita sendiri ini loh kita ini sudah mikirnya gak butuh sekolah yang penting cari uang yang penting bisa punya ini bisa punya itu gak peduli saya mau kerjanya ini dari pagi ketemu pagi yang penting saya kerja kagak mikir yang namanya malu dan lain-lain tapi kalau dari kecil kita terfasilitasi kita kerja soro sedikit anggapannya susah sedikit kita sudah ngeluh tapi kalau dari kecil kita digembleng dihina orang dikata-katain diremehkan bahkan sama orang terdekat kita sendiri mental kita ini terbentuk gitu loh jadi kita mau kerja apa aja itu kita gak malu katakanlah kita mulung sampah sekalipun kita gak malu yang penting gak nyusahin orang kalau aku pribadi seperti itu di umur sekian saya happy karena apa meskipun dulu perjalanan hidup saya tidak seperti teman-teman saya tidak seperti saudara-saudara saya yang kemana-mana itu naik mobil mewah sudah punya motor motor itu hal yang kecil dibeli untuk orang tuanya seketipan mata sudah dateng mobil pun begitu tapi saya gak dapet itu tapi hari ini saya bersyukur dulu hidup saya susah anggapannya hari ini hidup saya jauh lebih-lebih bahkan ya selebih lah karena apa masa perih kita sekarang ini kita sisa nerima buahnya aja yang kemarin-kemarin itu kita tanem taneman anggapannya kita mupuk segala macam itu hasilnya sekarang anggapannya di umur-umur segini itu kita sudah pikiran kita sudah terolah semakin dewasa semakin mengerti jangan kita menyalahkan yang menghina kita jangan itu harus menjadi jembatan buat dirimu supaya apa ke depannya kamu jauh lebih baik lagi kita nih orang-orang yang sering dihina harusnya kita happy loh orang nih merhatiin kita sampai segitunya kita susah jadi perhatiin loh dikomentarin ya kan sampai segitunya itu ladang pahala buat kita acuan buat diri kita sendiri supaya kita jauh lebih baik lagi kita harus berusaha lagi tunjukin sama orang sekitar kita sama orang yang menghina kita kalau apa yang kamu hina ini ini bisa jadi berlian loh yang kamu hina-hina ini nanti jadi orang loh harusnya seperti itu jangan malah menyalahkan ini itu ini itu ke kita jangan jangan sampai pikiran kita hati kita itu dipenuhi sifat-sifat rasa kok gak adil ya semuanya hidup ini adil saya yang di atas ngasih kamu hari ini susah yang di atas juga matanya kagak picek nanti pun kamu akan dikasih seneng adil kan cili edi susah gede edi seneng luweh luweh malahan hidup ini adil yang dulunya kecil hidupnya ini penuh dengan kemapanan ketika dewasa belum tentu dia jadi orang yang di atas gak picek adil kecilnya dikasih enak gede dikasih gak enak ada yang kecilnya dikasih enak gedenya dikasih enak karena apa faktor beruntung dan dia mau berusaha jadi kembali lagi ke dirimu oke sekian curhat-curhatnya capek mulutku jadi ketika kalian hina sama orang gak usah diriakan ya banyak hal yang harus kalian pikir daripada kalian mikir cacian hinaan lebih baik kalian mikir bagaimana caranya bisa cicil alpat itu aja terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini